Surat rekomendasi pemaksulan Bupati Garut Aceh Fikri hari ini dijadwalkan tiba di tangan Mendagri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, itu artinya masa jabatan Aceh tinggal menunggu keputusan Presiden SBY. Meski begitu, hari ini Bupati Aceh tetap melakukan aktivitas kerja dengan meninjau korban banjir. Menghitung hari, mungkin itulah yang saat ini ada di benak Aceh Fikri terkait sisa masa jabatannya sebagai Bupati Garut Jawa Barat. Surat rekomendasi pemaksulan dari DPRD sudah ditandatangani Gubernur Jawa Barat Ahmad Herewan, Senin kemarin. Hari ini, surat tersebut dijadwalkan akan tiba di tangan Mendagri, Gamawan Fauzi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hingga hari ini, Aceh masih tetap mengisi agenda kerja sebagai orang nomor satu Garut dengan meninjau warga korban banjir bandang. Karismanya, sebagai kepala daerah Garut ini pun belum luntur. Terlihat dari banyaknya warga yang berebut menyalaminya. Aceh pun enggan mengomentari terkait pemakzulan dirinya dan ia mengaku ingin fokus membantu korban banjir. Nasib Aceh kini sepenuhnya berada di tangan Presiden SBI. Apakah akan mempertahankan Aceh hingga masa jabatan yang berakhir atau memaksulkannya sesuai hasil rekomendasi? Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One, mengabarkan.